Sebagai CFO, sebenarnya job base-nya itu apa? Jadi, yang pasti tugas utama saya itu menghandle all everything about finance. Mulai dari budgeting, kemudian fundraising, kemudian controlling, pencatatannya juga, sampai tercipta suatu laporan keuangan yang harus disampaikan kepada pemegang saham. Tapi selain daripada itu, yang paling utama adalah sebagai part of the management, sebenarnya tugas CFO itu adalah memastikan bahwa kita bisa create a value constantly kepada stakeholders, not only shareholders but also stakeholders. Ini value dalam arti apa? Uang atau pembagian saham atau apa? Tentunya kalau untuk shareholder adalah tidak hanya nilai uang saat ini, tapi growth. Tapi kalau kepada stakeholders, kayak kepada employee, bagaimana kita bisa develop mereka to achieve their goal hand in hand dengan kemajuan dari company. Kemudian kalau kepada financial institution, kepada suppliers, ya kita memastikan bahwa semua obligation kita bisa terpenuhi secara on time, sesuai dengan kesepakatan. Kalau misalnya sebagai CFO itu sekarang Mbak Rita membawahi berapa orang? Kebetulan? Mungkin yang direct reports-nya kali. Oke, biasanya kebetulan di tempat saya, selain saya membawa Departemen Keuangan, HR kebetulan di bawah, under my supervision juga, legal juga. Jadi ada legal, ada HR, kemudian kalau Departemen Keuangannya sendiri, itu typical Departemen Keuangan yang saya develop itu biasanya terdiri dari Corporate Finance Division, kemudian ada Accounting Division, Budget and Controlling Division. Terus masing-masing Departemen ini ada Kepala Departemen? Ada VP, ada VP-nya. Oh, berarti VP itu di bawahnya CFO? Iya. Di bawah, VP itu jabatan, kayak di Chief Operating Officer saya, dia juga punya bawahan, itu levelnya bawahnya ada satu VP, ada GM juga. Atas ada Chief Trading Officer, itu juga di bawahnya. Kalau di bawah saya kan ada lima division yang saya supervisi. Berarti di bawahnya Mbak Netanyi semua levelnya VP? Enggak, semua. Kebetulan yang VP-nya ada dua. Yang dua. Jadi sebenarnya depend on mereka udah sampai ke level itu belum. Oke, oke. Jadi ada Departemen yang memang belum ada VP-nya? Dia enggak VP. Oh, betul. Dia enggak VP. Tapi tetap direct report ke orang-orang. Iya, betul. Betul. Oke. Terus, gimana caranya orang bisa meniti karir untuk menjadi CFO? Yang pertama, pasti dia punya enough sufficient education background. Kebetulan saya sendiri awalnya bukan orang keuangan gitu. Background saya itu sebenarnya computer science gitu. Tapi terus saya sekolah lagi, saya ngambil master di bidang pertama juga belum keuangan. Saya ngambil international management. Tagi bulan saya dapet scholarship ke Australia. Dari Australian government waktu itu saya ganti subjek. Saya sebenarnya dapet scholarshipnya computer science. Tapi sampai di sana setelah saya melihat lah. Saya sempat kerja satu tahun setengah di bidang IT. Kemudian saya senang number crunching gitu. Karena saya pikir, saya mau ngambil advance finance gitu ya. And then, ya at least you have possess sufficient education lah. Enggak mesti di keuangan sebetulnya. Enggak mesti di keuangan. Tapi it's a good point lah kalau kita punya background di situ. Kemudian yang kedua, I think you have to be good in detail gitu. Karena itu berkaitan dengan angka, berkaitan dengan pertanggung jawaban ke banyak pihak gitu ya. Jadi you have to be good in detail. Dan yang ketiga juga kita harus punya network yang cukup baik dan relationship yang cukup baik. Karena banyak sekali aktivitas-aktivitas yang akan mendukung pekerjaan kita Karena itu kayak dengan bank, kemudian dengan asuransi, dengan pihak pemerintah juga, tax office, dengan auditor. I think you have to have certain interactions. Gimana caranya kita membangun network sama orang-orang seperti itu? Apakah kita harus kerja dulu di tempat mereka atau bagaimana? Step by step ya. Step by step. Jadi kebetulan background saya itu adalah saya kerja di bank sebelumnya. Bank asing selama 7 tahun. Nah jadi kebalikannya, saat itu justru saya bekerja dengan corporate gitu. Dengan klien saya itu rata-rata counterparty saya itu CFO. Jadi saya sudah dapat bayangan lah saat itu. Dulu sebenarnya belum kepikir sih. Belum kepikir saya akan mengerjakan pekerjaan seperti itu. Because I'm very happy with what I was doing at that time gitu. Nah kemudian saat saya pindah ke grup Bakri itu 11 tahun yang lalu. Pekerjaan saya sebenarnya bukan CFO at that time. Tapi pekerjaan saya itu saat itu business development. Dan my first job itu sebenarnya untuk membuat blueprintnya grup Bakri. Karena saat itu baru selesai restructuring. Habis 1998 restructuring itu mereka baru selesai di tahun 2001. Lantas mereka hire saya di tahun 2002. Dan first mission mereka waktu itu adalah mereka ingin buat suatu blueprint yang accepted by financial institution. Karena in order to growth you need to support from financial institution basically gitu. Blueprint itu includes apa waktu itu? Jadi waktu yang jadi part of your? Semua. Jadi kita pertama kita analisa dulu value dari setiap subsidiary. Jadi kita bikin SWOT analisis setiap company. Every single company gitu. Kemudian kita tahu mana company yang harus kita divest, jual. Mana company harus kita maintain, mana company harus kita kembangkan growth gitu. Jadi saat itu, saat itu sebelas tahun yang lalu kita putuskan we want to go into telecommunication sectors, plantations, infrastructure gitu. Yang lain-lainnya saat itu di divest gitu. Nah dari situ pada saat saya buat blueprint itu satu tahun waktunya. Saya banyak ketemu dengan orang-orang gitu. Jadi pada saat saya harus membuat analisa, saya temuin auditornya Bakri gitu kan. Karena banyak hal-hal melalui perangkuan yang saya perlu ketahui. Kemudian saya dibantu waktu itu sama konsultan keuangan Pricewaterhouse. Setelah itu? Nah setelah blueprint itu selesai, kemudian gak lama sih saya masuk Oktober 2002. Blueprint selesai Oktober 2003, 2004 saya sudah diangkat jadi direktur keuangan gitu. Nah saat itu mulai implementasi dari blueprint itu ketemu bank, mencari uang lagi, kemudian ketemu investor. Karena kita kan perusahaan TBK. Jadi kita pergi roadshow, hampir ke seluruh kantong-kantong keuangan di dunia gitu. Di New York, di London, Edinburgh, ke Dubai, Hong Kong, Singapura gitu. Itu untuk present ke investor? Ke investor, ha. Untuk present ke investor. Karena banyak sekali corporate action yang kita lakukan, yang butuh support daripada investor dan juga pemegang saham. Karena pemegang saham Bakir Beres itu dulu ex-institusi financial. Jadi banyak sekali yang harus kita ketemui untuk mendapatkan support mereka gitu. Kalau misalnya kamu tidak di bank, akan kamu tahu apa yang harus dilakukan tentang ini? Kayak kalau misalnya aku gitu, kalau aku mikirnya aku orang marketing dan development business banget nih gitu. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan kayak, oke harus ketemu sektor keuangan ini gitu. Kalau misalnya dulu wanita nggak kerja di bank dan mungkin nggak pernah ngalamin ketemu corporate, ketemu sektor. Would you know these things? Mungkin it's a bit difficult ya. Mungkin akan sulit gitu. Tapi saya punya kolega yang dia backgroundnya bukan finance. Dia bukan finance, dia orang legal. Ya tapi again, dia kemudian kerja di bank. Dan sekarang dia jadi direktur keuangan juga di grup gitu. Betul. But at least some early years of your career, paling nggak harus ada knowledge in money and finance. Betul, 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 betul. Oke, kalau misalnya dengan keadaan sekarang, what is your typical day of work tuh kayak gimana sih? Jadi yang pasti saya harus gini, sekarang saya mau manage beberapa company gitu ya. Ada yang operating company, jadi emang udah running, udah running smoothly. Ada lagi yang kita lagi mau invest di satu sektor ya, chemical business. Nah itu penanganannya beda gitu ya. Kalau untuk yang day to day, itu mostly is the activity itself yang saya awasi gitu ya. Oke. Jadi each transaction lah, each transaction. Pagi-pagi, saya mesti tanda-tangin a lot of invoices. Kemudian harus check, the check yang harus saya bayar, memonitor cash flow, report dari anak buah saya. Itu daily lah, itu day to day. Tapi kalau yang untuk yang fasenya kita sedang mau invest, gitu ya. Saya lagi mau buat dua pabrik, dua-duanya di Kalimantan. Nah itu kita beda lagi, karena di situ analisanya adalah analisa investasi gitu. Kita akan banyak berinteraksi dengan konsultan. Kita banyak berinteraksi dengan engineering designer gitu ya. Karena kita lagi bikin front-end engineering design, kemudian kita harus banyak berinteraksi juga dengan calon partner. Karena untuk biaya dana sebesar itu ratusan juta dolar, saya harus punya partner dari luar. Saya juga banyak berinteraksi dengan bank untuk pendanaannya gitu. Dan itu kerjaannya lebih banyak keluar gitu. Oh keluar. Jadi I do a lot of traveling gitu. Kemarin saya baru balik dari China sama Korea, ketemu calon partner di sana gitu. Terus ke dua, tiga bulan yang lalu saya ke Jerman untuk fundraise gitu. Jadi itu bedanya dua grup yang lagi saya manage is quite different type of activities. Oh berarti kalau gitu sehari kurang. Berarti kalau sebulan barangkali. Sebulan tuh kayak kita ngomong presentasi aja gitu. How many percentage of your time yang dipake untuk day-to-day? Terus berapa yang buat traveling? Berapa yang buat, I don't know, reactive mode or proactive mode or whatever gitu. Mungkin yang day-to-day percentage... 20% gitu. How many hours in a day biasanya untuk day-to-day work? Jam 9 sampai jam 11 gitu. Oke, setiap, kira-kira kita bisa ngayangin. Beresnya pagi-pagi. Sembilan sampai jam 11 tuh ngurusin hal-hal yang sifatnya. Mungkin... Daily activities, rutin. Daily activities, rutin. Kemudian meetings. Meeting starts normally after lunch gitu. Atau during lunch. Sebenarnya kira-kira aja, tapi depend lah. Karena akhirnya begitu cocokin kalau orangnya cuma bisa pagi, ya pagi gitu ya. Kira-kira? Kira-kira. Saya sehari mungkin meeting dengan orang sekitar 4 hours gitu. Oke, 4 hours. 4 jam. 4 jam. Kemudian... Saya sering juga dipanggil pembangun yang saham. Jadi bolak-balik meeting strategis gitu. Itu biasanya 4 jam itu meeting sama anak buah. Atau meeting sama business partner gitu ya. Terus kalau udah mulai agak malam, saya biasanya banyak review. Reviewing gitu. Jadi baca report, baca loan agreement, all drafting tuh. Saya kebetulan saya orangnya detail. Dan prinsip saya adalah karena as a director, you have to be the only one yang akan bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi pada perusahaan ini. Special money. Jadi saya baca, walaupun saya engage lawyer, itu semua saya baca. Saya baca detail gitu. Jadi itu cukup makan waktu ya. Nah itu biasanya kalau udah sepik, udah agak malam gitu. Jadi saya baca di sini atau saya baca di rumah. So, kira-kira your day and at what time? Jam berapa tuh kalau udah ga pegang kerjaan lagi? Hmm... Tergantung ya. Saya kadang pernah sampai pagi gitu. Depend. Tipikal aja ya. Kalau tipikal lagi ga ada corporate actions, biasanya jam 8. Jam 8. Tapi kalau lagi ada corporate actions gitu. Kayak bulan lalu saya lagi ada closing loan sama shareholder partnership gitu. Sama Mita Asing itu... Ini, sampai pagi. Karena kalau kita udah lagi legal drafting, biasanya kalau conference call itu bisa at any time gitu. Karena kita misalnya conference call jam 7. Selesai topik-topiknya. Kita bahas internal. Oke, we reconfin at 1 am ya. Kita conference call lagi tengah malam itu gitu. Dalam sebulan, This typical of work yang sampai jam 1 pagi ini selalu ada atau? Engga sih. Tergantung. Tergantung proyek. Tergantung proyek gitu. Oke, and this project doesn't come every month? Engga, engga. Engga, engga. Engga, engga. Tapi pernah ada satu masa. Waktu itu tahun 2008. Itu dari bulan... Waktu yang lagi krisis global kemarin. Abis Lebaran itu udah namanya Agustus. Itu sampai Maret 2009. Itu like every single day gitu. It depends on the industry then. Iya. It depends on what's going on. Iya juga. Karena saat itu mau tidak mau. Saya harus melakukan itu gitu. Karena saya harus monitor market di New York. Pada saat dia buka. Saat kita udah tidur. Dan itu kita monitor sama-sama gitu. Dengan tim ngeliatin gitu. What will happen next. What's going on with our company. Karena itu udah very critical gitu. Jadi itu bener-bener... So, 6 months. 6 months. 6 months. Sampai akhirnya. Ulas, beres. Gitu. Tarik nahan apa sih lumayan lama ya? Lumayan lama. Lumayan lama. Saya bahkan pernah tuh kayak Nanta tuh cuma pake... Celana pendek atau apa gitu. Karena bener-bener yang tiba-tiba ditelepon. Nih terus ini. Wuk! Kayak kantor monitor gitu. Karena di rumah saya kan ga ada Bloomberg. Ga ada plat segala macam gitu. Gitu. Oke. Kalau misalnya di sini. Di tempat ibu bukerja sekarang. Berapa banyak perempuan eksekutif yang di level? Yang chief atau director? Kita ngomongnya grup Bakri. Yang besar aja. Itu di rumput rumputnya cuma ada 2. Wow. Lainnya laki-laki semua. Berarti it's true ya. There's too few women leaders. Iya. Betul. Betul. Menurut Bandita tuh kenapa ya? Oh gini. Pertama awalnya basisnya kalau menurut saya itu dari man-woman relationship. Gitu ya. Baliknya dari rumah tangga. Oke. Sekarang harus kita lihat berapa banyak suami-suami yang mengizinkan istrinya bekerja. Itu dulu. One on one nya gitu. Sementara seluruh istri pasti mengizinkan suaminya bekerja. Jadi katakan hanya 20% suami yang mengizinkan. Ya itu aja piramidnya aja udah. Perbandingan laki dan perempuan di awal kita mulai career itu udah beda gitu. Udah 4 banding 1 misalnya. Kemudian statistik berikutnya setelah itu wanita harus melahirkan. Banyaklah kendala yang tidak memungkinkan mereka untuk bersaing secara head to head dengan laki-laki gitu. Basic awalnya gitu. Karena kalau saya lihat kalau masalah education ya, hampir rata tuh perempuan sama laki ya di kampus yang... Mungkin kalau dari sisi jumlah karena angkatan saya secara statistik masih banyak laki-laki dibanding perempuan. Jadi itu udah otomatis masih banyak laki-laki. Tapi kalau kayak eranya Alika, saya rasa perempuan sama laki jumlah. Jumlah orang udah hampir seimbang. Secara pendidikan juga hampir sama. Tapi begitu kita masuk ke era itu, banyak laki-laki yang unfortunately masih belum mengijinkan istrinya bekerja. Apalagi setelah mereka punya anak. Kalau diizinkan pun terus ada semacam hal lebih sukses gitu? Ya memang. Art itu. Basisnya kan itu. Basisnya itu. Saya beruntung karena saya punya suami yang kemudian pacar saya dari saya SMP gitu. Jadi dia tahu aspirasi saya, dia tahu saya akan lebih berkembang atau lebih ada value kalau saya juga bekerja gitu. Tapi dia juga mengajukan sejumlah persyaratan. Nah itu lagi kendala berikutnya gitu. Oh sih, ada persyaratan. Ada persyaratannya. Jadi dia cuma bilang, Yang jelas satu, anak-anak harus kepegang. Terus ya saya as your husband juga harus kepegang. And then karena kamu udah dapat mandat dari your company, ya kamu harus bisa commit terhadap company kamu gitu kan. Ya udah, jadi artinya kalau saya mengibaratkan diri saya, saya tuh udah kayak juggler gitu ya. Yang lempar bola. Terus yang nggak boleh ada yang jatoh. Karena anak saya itu amanah buat saya gitu kan. Suami itu pengabdian saya. Kemudian pekerjaan is responsibility because they pay me kan. Nah yang terakhir kalau pun harus juggler pun juga lama-lama pegel ya, harus ada yang jatoh ya, it's myself gitu. Nah itu juga, jadi saya banyak hal-hal yang mungkin banyak wanita lain lakukan in the free time itu nggak saya lakukan gitu. Jadi saya jarang hangout gitu, saya jarang gitu. Nggak mau lama-lama. Karena waktu itu hanya 24 jam. Tuh, karena Mbak Nita juga ngomong tentang suami juga. Gini, kita tuh mau ngangkat edisi ini juga karena kita ngeliat kecenderungan yang memperhatinkan. Bahwa anak sekarang tuh punya cita-cita nikah muda. Mudanya tuh muda sekali gitu. Maksudnya ada? Under 22 gitu. Oh ini. Saya tuh malah berpikiran anak-anak sekarang tuh maunya nikahnya tua-tua. Enggak. Dan itu makanya kita mau ngasih liat gini loh. Saya nikah 2 anak. Iya, jadi kita mikirnya gini. At least after 25 gitu. Jadi, tapi sekarang tuh kecenderungannya di bawah 24. Dan ini kita baru, tim aku juga baru dari KUA gitu ya. Emang benar bahwa ternyata pernikahan terbanyak itu 19 sampai di bawah 24 tahun. Oh gitu. Dan itu bukan karena MBA. Kalau MBA, itu katanya malah 15. Oh iya? 15 gitu ya. Tapi kebanyakan nikah itu umur 19 sampai 24. Nah, karena itu makanya kita juga pengen ngegali gini deh. Kalau cari suami, itu harus yang... Maksudnya, makanya kita juga nanya ke... Kalau misalnya perempuan-perempuan yang bisa achieve a certain level di suatu company... Itu suaminya kayak apa sih? Jadi supaya kamu tuh milih yang kayak gitu gitu. Yang pertama... At least... They're at the same level as you. Bukan dalam hal material apa ya. Kalau saya. Tapi dari sisi intelektual. Dari sisi communication gitu ya. Terus yang kedua, Ini tuh yang udah harus pasti adalah Dia harus bisa understanding you enough. Gitu. Karena terus terang memang tidak mudah. Saya sendiri, saya sendiri mengerti... Laki-laki itu diciptakan dengan kodrat seperti apa itu saya mengerti sekali. Dan... Untuk itu... Not only coming from the woman. Husbandnya juga harus ada take and give lah. Dari kedua belah pihak untuk hal ini. Tapi... As a woman yang udah diberi bless. Punya suami yang bisa mengerti, yang bisa... Sebenarnya ada sisi sacrifation ya. In this case ya. Kalau menurut saya ya. Menurut saya gitu. Karena... Gini. Kalau misalnya saya harus rapat. Dan saat itu anak saya sakit. Gitu. Suami saya tidak keberatan loh membawa dia ke dokter. Gitu ya. Dan menurut saya... Kalau perempuan bawa anak ke dokter sih. Itu is okay gitu kan. Tapi menurut saya... Seorang laki-laki. Ayah. Yang juga punya karir. Itu di saat istrinya yang wanita karir. Harus... Unavoidably harus... Harus rapat hari itu yang gak bisa ditinggal. Dan anak saya sakit aja misalnya. Atau anak saya bagi rapat. Suami saya kan ambil. Gitu. Dan gak pake ngambek dulu. Enggak. Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Enggak ada resentment sedikit pun. Tidak sedikit pun. Tidak sedikit pun. Tapi itu... Itu... Itu di build up. Enggak overnight. Oke. Gitu. Kebetulan ya itu lagi. Saya rasa... Ada satu faktor juga yang... Yang menghinggapi diri saya. Gitu ya. Saya tuh punya fakta. Ada lucknya lah. Karena saya ketemu orang yang... Udah ngerti saya dari saya kecil. Gitu. Saat saya SMP. Saya jadi ketua osis. Dia enggak ya. Dia santai aja tuh. Jadi dia udah tau inspirasi saya. Gitu. Nah awalnya... Waktu nikah itu ya pasti ada lah. Gitu. Hal-hal yang... Yang... Saya maunya gini. Gitu misalnya saya bilang. Ya enggak bisa dong. Gitu. Oh ada ini. Ada. Gitu. Ada. Itu makanya pada saat itu. Dan dia juga tau lah. Memainkan role-nya dia. Untuk wanita seperti saya. Dia tahu. Gitu. Gimana supaya saya enggak... Apa ya. Resent. Itu ya. Jadi. Dia awal diminta. Need to commit ya. Saya enggak akan sedikit pun. Enggak akan sedikit pun. Enggak akan sedikit pun dengan kamu kerja. Tapi. Saya hanya mau kamu kerja. Kalau. Anak kamu udah bisa. Ngomong. Udah. 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 Udah bisa berjalan. Udah bisa. Communicate. Itu makanya. Saya mulai kerja. Saya terhitung terlambat. Kalau orang-orang mungkin selalu sekolah 23 tahun. Kerja 24. Saya tuh baru kerja mau 28. Oke. Yang menurut saya. It's a little bit late. Tapi akhirnya. Saya gain. Kepercayaan. Dari dia. Gain his trust. Gitu. Jadi kesininya malah enak. Gitu. Karena abis itu enggak ada. Enggak. Sama sekali. Bahkan kita tuh bersepakat dulu gini. Oke. Kita kalau cari kantor. Pilih. Salah satu kantor harus deket rumah. Atau. Kantor kita berdua yang berdekatan. Gitu. Saya bilang. Nah waktu awal-awal anak saya masih kecil. Karena dia bisnis sendiri. Dia lebih fleksibel. Oke. Kantor saya deket rumah. Jadi dia nyari kantor lebih sama bisnis. Karena deket rumah saya. Menurut saya itu sacrifation dia untuk saya. Karena saya enggak bisa memilih kantor. Karena saya profesional. Gitu kan. Nah begitu anak-anak udah gede. Dia lebih memilih mendekat ke saya. Jadi kantor dia put. In the same building gitu. Kantor dia di lantai 9. Gitu. Itu detail-detail yang kita manage sama-sama gitu. Jadi komunikasi. Yes. And sacrifice. Iya. And compromise. Both sides ya. Compromise. Maybe that's the word ya. Compromise. How do we know this. Supposedly kan. Sekarang katanya. Nikah. Ketemu 3 bulan pengen nikah. Gitu kan mbak. Gimana. How do we know gitu. And sebenarnya sebaiknya seperti apa sih gitu. Ehm. Supaya kita berdua bisa belajar untuk. Mengenal dan compromise gitu. Again ya. Banyak jargon-jargon di dunia perpacaran. Gitu kan. Ada yang bilang. Ngapain pacaran lama-lama. Ntar bosen. Gitu ya. Ehm. Dan sekali lagi yang kedua. Jodoh itu. Yang nentukan yang di atas gitu ya. Tapi kalau saya. I'm a believer. Dari suatu proses. Dan saya tuh. Enjoy. The process. Bukan hanya hasilnya. Gitu. Demikian pula dengan. Ehm. Ehm. Dengan suami saya gitu. Saya pacaran cukup lama. Saya pacaran. Mereka lebih dari 10 tahun. Gitu. Dan. Keluarga saya juga kok begitu ternyata patternnya. Ibu saya pacarannya 8 tahun. Dengan hanya satu pria. Gitu. Suami saya juga begitu terhadap saya. Ehm. 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 45 tahun. Adik saya laki2 gapun tahun. Jadi. Ehm. Ehm. Elika pun kecenderungannya begitu. Gitu. Kayaknya. Karena itu. We believe the process. Communication. Itu tidak dibina overnight. Lutuh. Mereka memang. Memang. Bisa dua, tiga hari. Tapi. Communication itu ojanin. Dan buat saya. Saya lebih seneng, painful di depan. Dibanding saya painful setelah. Pernanti itu knowing. Ya ampun. Ternyata dia. Ya ampun. Oh KDRT. Ya ampun. Ternyata dia gak bisa mencintai keluarga saya, ngelarang saya ini Saya lebih senang, painful di depan Dengan orang yang saya anggap klik gitu Tapi kemudian di belakangnya lebih smooth gitu Kalau misalnya Balik ke waktu itu kan Bandita bilang mulai kerjanya 28 tahun ya Tapi you were chosen As a CFO 10 tahun kemudian That's quite quick gitu 28 36 ya saya 8 tahun Jadi ini juga Ini message from my dad Ayah saya itu Kebetulan dia awalnya politician Anggota DPR, tapi terus bapak memilih Mungkin dia bilang, I'm not into politics Politics is way too Rough, gak mau ngomong dirty deh It's way too rough for me Dia akhirnya mengadih ke government official Gitu ya Dan disitu Banyak hal-hal yang dia tanamkan ke saya Bahwa Kerja itu harus Jujur itu yang nomor satu Karena dengan jujur kamu terpercaya Accountable Terus yang kedua dia selalu bilang Kalau kerja itu gak usah Gak usah hitung-hitungan Because the reward will come later You will follow you, percaya Maksudnya gak hitung-hitungan gimana? Banyak orang yang gini ya Kadang ya Gaji gue 2 juta Ngapain gue kerja? Jam 5 aja pulang Bapak saya gak pernah Pokoknya you show your work Demonstrate your good works Ibaratnya kalau orang Minta dibikinin Gula Minta bikinin teh Kamu bikinlah teh Dengan hangat Dengan gula Dicangkir yang manis Sajikan dalam waktu yang tidak terlalu lama Jadi kalau jika bos Minta untuk A Saya biasanya ngasih A, B, C, D Dan gak usah hitung-hitungan Itu orang pasti akan ngeliat sendiri People will love your works Not only love you, but will love your works Nah itu mungkin awalnya disitu Jadi waktu saya di Kredilione itu Terus senang Saya tuh waktu pertama kali kerja Umur 28 tahun Kayaknya you imagine 28 tahun Temen-temen saya mulai kerja 23 tahun Tuh ada yang udah jadi manager loh 23 tahun? Ada yang udah jadi manager within 5 years gitu ya Temen-temen saya pinter-pinter semua Tuh anak-anak IT yang sangat brilliant-brilliant semua gitu Sementara saya waktu baru kerja Saya mengharap ini saya juga jadi manager gitu Oke waktu pertama kali Karena saya pikir Saya kerja dari Saya kuliah dari UI Saya top 2 student Terus saya di MMUI juga saya lumayan oke lah Terus saya dapet scholarship Saya pikir dengan usia saya 28 Saya juga sempat kerja setahun sih sebelumnya Waktu di IT business gitu Tapi reality by Saya cuma dapet jabatan jadi management trainee Itu that's the lowest In the banking sector gitu kan Rasanya tuh kayaknya sekecil hati gitu kan Sempet gak mau ngambil tapi Tapi orang bilang that's the Kalau mau go into the banking sector ya Kunci nya harus lewat situ dulu Ya udah you know what my first job di bank itu pekerjaan saya cuma Membuat debit nota yang dikirimin ke customer Jadi marketing tuh kan banyak debit nota gitu Ada sebuah transaksi gitu ya Sekarang brook gitu Kerja saya cuma ngetik di amplop Masukin nota itu Antar ke departemen ke kurir gitu Itu Dikerjainnya cuma itu Tapi Kalau kamu cuma ngerja Itu kan berarti kalau kamu dikasih A Kamu kerjakan A gitu Kalau kamu kerjakan lebih cepet A tambah B Tapi kan at the end of the day ya Kamu cuma jadi tukang ngetik amplop Dan nempelin perangkok gitu Itu yang saya lakukan adalah Di bit note itu saya bacain semua Apa sih? Karena di sekolah gak dapet loh Ini transaksi apa sih? Oh ada LC What is LC? Baca Tanya gitu Yang kedua what is bank guarantee? Tanya, baca gitu Itu cuma seminggu sih kerjaan itu Tapi by the time seminggu Saya sudah dapet Sedikit tambahan pengetahuan tentang Certain activities di banking Kerjaan saya yang kedua Bikin buku cek Bikin buku cek Jadi buku cek Diketik di komputer Terus diserek Cuma ngelewatin Supaya ketik tuh Nomor account sama nama clientnya gitu Terus Pasang meter aja gesek gitu Sama Dijegerakin jadi buku cek Saya kasih ke marketing Ya kalau kita cuma ngerjain itu aja Sehari saya 100 buku juga kelar gitu Cuma Gak dapet apa-apa Nah dari situ saya belajar Ini tuh apa sih? Kode account ini apa sih? Oh jadi belajar ada tipe account ini Nostroloro segala macem Terus tipe-tipe client itu apa sih? Ada corporate client Ada private banking Ada ini Terus tanya proses clearing itu seperti apa? Cek dibawa ke Bank Indonesia Ditukar di Bank Indonesia Di reconcile antar bank Plus minus kredit debitnya seperti apa Itu jadi tahu gitu Jadi Belajar Nah itu juga yang bapak saya bilang Belajar itu gak boleh berhenti Belajar Udah Begitu diputer-puter ke departemen lain Waktu ke LC Cuma suruh ngetik LC Letter of Credit Cuma suruh jadi tukang ketik 4 halaman Sehari gitu As per transaction Tapi disitu banyak sekali yang dipelajarin Nah international trade Gitu Jadi ngerti Waktu di Jadi Treasury back office Cuma suruh ngetik Cuma suruh nulis Di blotter Bikin chart Dollar, rupiah Dollar French franc saat itu Dollar Australian USD, Australian dollar Cuma bikin blotter gitu Tapi Ya buat apa juga Kalo cuma Cuma dapetin itu Saya pergi ke dealing room Saya belajar Apa sih itu swap Apa itu forward Apa itu All that kind of transaction Yang di sekolah tuh Cuma teori aja Gitu Saya ngelap screen Mantengin screen Lati itu Wih ternyata That's a movement Psychologically Kenapa orang jual Why market dumb The current certain currency Gitu ya Jadi belajaran Akhirnya begitu saya pindah Ke terakhir Di corporate banking Marketing itu Ilmu saya tuh kayaknya lengkap Gitu Yang dari pekerjaan Yang tadinya saya So kecil hati Mengerjakan pekerjaan itu Ternyata itu Jadi Energy saya Ya to serve the client better To create products Gitu To propose something To the management Ya itu akhirnya Begitu saya keluar management training Saya jadi assistant manager Dikasih portfolio kecil Saya gede-gedein Within Berapa tahun saya jadi head of corporate banking Saya masuk 95 Tahun 2000 Jadi 5 tahun Saya udah VP Di situ Jadi head of corporate banking Jadi di situ Awalnya Ya seperti itu Harus mau belajar terus Gitu That's the message Jadi balik lagi Jujur Kemudian Accountable Kemudian Ya kerja keras And Always learning Gitu Kalau misalnya Waktu itu kan GBCFO itu kan Dari tim lah kesini Iya And you were so young At that time Pasti ada dong Employee yang Much older than you Ada What was it like? Secara internal gitu Apalagi secara di luar gitu Maksudnya Pada akhirnya In order to gain respect from them You have to respect them too Gitu Jadi waktu saya mendapat Abis rup saya mendapat amanah itu Yang pertama kali saya lakukan Itu saya panggil satu-satu Saya cuma duduk Saya spend like Dengan each of them itu Saya hampir spend seminggu deh Satu orang itu saya gali Kayak hampir 2-3 jam gitu Saya tanya Apa pekerjaan mereka day to day Saya day to day Persis seperti yang Nina tanyakan Yang weeklynya apa Kerjaan besarnya apa Gitu ya Nah terus apa ekspektasi kamu Dari company Dan apa ekspektasi kamu dari saya Gitu Jadi mereka Awalnya banyak yang Ah siapa sih ini orang gitu ya Udah baru masuk Belum ada Baru 1 tahun 3 bulan Kerja di grup gitu Terus saya udah puluhan tahun Udah belasan tahun gitu Tapi itu Kita rangkul And I respect them lah Jadi Even sometimes Ya sometimes Saya tahu pekerjaan itu Tapi saya Selalu bertanya kepada dia Gitu Dia merasa dihargai Dan dari situ saya juga tahu Dia kapasitasnya sejauh apa Gitu Tidak lama gitu Karena memang saat itu juga Saya lakinya itu adalah Saat itu Kak Bakri baru selesai restructuring Gitu ya Baru selesai restructuring Jadi saat itu It's a mix of new people And old people Gitu Jadi kita will bring new culture together Gitu Dan mereka juga expect so much From the new management Gitu At that time gitu Which one's more difficult to manage The old people Or the new people Hmm Yang lebih susah diajak ke New culture tadi Yang 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 new people mungkin ya Yang new people At that time ya Untuk kasus saya Gitu Karena saat itu Yang old people Memang dia expect so much Untuk perubahan They want to change Gitu While the new people They have so different culture From so different company Yang mereka bawa Gitu At that time ya Cuma memang karena Perbedaan culture gitu ya Jadi ya kita harus Harus pelan-pelan lah gitu But Luckily juga Karena I'm relatively new juga Jadi kita Kita grow together deh Saat itu ya Seingat saya kita We grow together gitu Sama-sama Kalo misalnya sekarang Aku ngider gitu Terus nanya kalo Bu Nita tuh kayak apa sih gitu What would they say about you? Kalo yang urusan kerjaan Detail Terus Mungkin saya dibilang Cerewis sekali ya Cerewitnya Karena saya Hal-hal detail tuh Saya perhatikan gitu Sometimes mungkin Mereka harus bolak-balik Berkali-kali Untuk get my approval Gitu ya Terus tapi Satu yang mereka pasti Akan bilang coaching I see Gitu Because I like to coach I like to coach people Gitu Dan banyak Orang-orang yang saya coach itu Udah jadi CFO CFO juga Gitu Di tempat-tempat yang sekarang Mereka ada Gitu Ada beberapa gitu Anak buah saya Waktu di Bakri Brothers Dulu VP saya Sekarang dia sudah jadi Direktur di Bakri Sumatera Plantation TBK Gitu So proud Terus ada satu lagi You like to grow people Iya Karena saya juga dosen Saya Lecturer gitu Ada senior manager saya Udah jadi Ini Presiden Direktur tadi Oh Direktur Keuangan juga Di salah satu perusahaan IT Bisnis Gitu Terus ada Beberapa deh And Mereka rata-rata jadi CFO juga Rata jadi CFO juga Rata jadi CFO juga Wow Mereka lucky sky to get you as a mentor Gak banyak orang punya kesempatan itu Kalo saya balik lagi ke My religious gitu ya Kan kalo Saya Islam gitu ya Kalo Kamu mati yang dibawa itu cuma tiga Dua anak soleh Amat jariah Sama ilmu yang bermanfaat Dan buat saya Itu gampang banget Untuk dapetin Gitu Untuk dapetin Hal tersebut gitu Oh itu just share Share aja Ajar gitu Kayak saya Ada satu orang yang baru mau saya rekrut Gitu Tapi dia masih di Kalimantan Dia belum bisa Kesini Dan kebetulan dia practically new Tapi Anak itu baik sekali Baik sekali Dia hanya tamatan SMA Gitu Saya mau hire dia untuk Di Departemen Keuangan Gitu Itu saya Sekarang nih Belajarnya liwat ini Karena dia belum bisa melakukan kerjaan yang lama Saya ajarin liwat Pake line Jadi Hari ini belajar PPN Simpel-simpel aja Besok belajar Transaksi Per transaksi Seperti apa Kamu harus ngertiin apa Jadi nanti begitu ke sini Begitu ketemu temen di sini Kamu udah Udah gain Knowledge Gitu Dan buat saya Sharing ilmu itu Pekerjaan paling gampang Dan menyenangkan Apa ini Apakah ini hal yang paling Mbak sukai dari pekerjaan Mbak Atau hanya Ya Aku pikir Itu juga salah satu yang Saya sukai Dia bilang I like to coach So Bisa dibilang Why you do what you do Sebenernya aku pengen tau Sebenernya dibalik semua karir Dan ini Sebenernya Why do you choose this career Why The most inner why-nya itu apa sih Why you do what you do I like to Saya orangnya gak bisa diem Saya orangnya gak bisa diem I like to do so many things Kayak dulu waktu jaman SMA Saya pramuka Saya PMR Saya kelompok lima remaja Saya majalah dinding Saya nyanyi Saya senang melakukan itu semua Gitu Nah Apa yang saya lakukan itu Juga banyak hal yang bisa Saya lakukan Gitu Saya create value to shareholders Gitu Saya Coaching Kepada Anak buah saya I grew them Gitu Terus Yang ketiga I make my family proud Gitu Ayah saya Ibu saya Anak-anak saya Bahkan Rata-rata banyak anak yang Mungkin senang mamahnya di rumah Gitu Saya selalu ngasih over itu Ke Alika Ke adeknya No 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 Yang anak saya kedua Yang laki-laki Even yang paling diem Gitu Dia bilang You do better Dia bilang gitu You have already fulfilled us Gitu But Kamu disana itu Kamu Akan jadi orang yang lebih baik Gitu If anak-anak Even yang bikin saya terharu Seorang anak aja Dia bisa ngeliat itu Gitu They not complaining Gitu Dibanding anak-anak lain Yang mungkin setiap hari Jemput mamahnya Gitu Di sekolah Gitu Tapi Itu yang Buat saya terharu Dan saya senang melakukan itu Gitu Tapi emang Aku bisa ngobain Maksudnya kayak The look of your children Gitu Kalo dia proud of you Pasti rasanya kayak Gimana tau Gimana tau Kalo kita ngomongin itu What is the hardest part of your job Kalo tadi yang disukain Yang kayak dalem banget Meaningnya Kalo sekarang yang What is the hardest Again to leave your family To leave Because Selincah-lincahnya seseorang Sedetail-detailnya Seorang memanage waktu Time management gitu Ada satu titik Di saat dia butuh saya Saya ga ada That's the hardest part Contohnya itu Waktu Harus ngambil rapot Bayangan anak saya Tapi At the same time Saya harus Pergi Bisnis strip itu Itu ga enak banget Ga nyaman banget Gitu Karena Anak-anak lain diambil ibunya Dia ga Gitu Tapi kalo hal yang bisa Saya Paksakan Itu biasanya saya lakukan Ini juga ga Ga sengaja Ini kemarin harus ngambil rapot juga Saya kebetulan ada Dengan pendapat sama wakil menteri ASDM Jalanan macet Supir saya bilang Bu kita potong aja Liwat jalur sekolah Bukan sekolah anak saya deket Dan Saya tuh ga tau hari itu Anak saya bagir apa Karena anak saya Ikut semua pergi sama bapaknya ke Jogja Jadi Dia mungkin lupa Ingatin saya Dia pergi liburan sama bapaknya Dia ga ngasih tau saya Saya liwat Tiba-tiba Tiba-tiba kok macet Jalanan Gitu kan Ada apa ini Gitu kan Saya tanya Harusnya libur sekolah Udah kelas meeting Terus saya tanya sama tukang par Ini Ada apa kok rame ya Ibu ini kan bagi rapot Astaga Saya tuh bingung kan Antara harus Terusin atau Divert back to sekolah anak saya Gitu Saya dateng kemarin Ya udah Saya telepon Saya telepon anak buah saya Please kamu yang dateng aja ya Saya bener-bener ga bisa Saya ga bisa Ke Dengan pendapat Jadi anak buah saya yang pergi Dan dia juga ngerti kan Masalahnya Jadi dia merangkat Terus saya bagi Ngambil rapot anak saya If I can do it I do it Dan karena dia Itu udah ga enak banget Uh ga enak Dia juga ga enak sama saya Tapi saya juga Duh gimana ini Dan jamnya udah mepet Alhamdulillah bisa di manage Jadi kayak gitu To leave your family Di saat yang Yang seharusnya Even though Sebenernya Mungkin anaknya ga apa-apa Suami bisa Taking care Tapi Does it still feel you Make you feel guilty If you don't Kalo memang ternyata Ga bisa gitu Jadi kalo gini Kalo Kalo Satu titik yang They okay Saya Fine-fine aja gitu Tapi ada satu titik Yang sepengertian mereka pun Mereka tuh Mereka butuh Gitu Nah itu yang Itu yang paling ga enak sekali Contoh kayak bapak saya Bapak saya meninggal Kemudian Empat puluh hariannya Gitu Dan my mom Needs me to give speech Karena saya anak paling besar Saat itu Adalah Empat hari Saya harus pergi business trip Saya harus ke Sacramento gitu Itu Ngunjungi satu fabrik Itu saya bener-bener Saya berangkat Sampai San Francisco Langsung terbang lagi Sacramento Besok paginya Sampai disitu Saya Side visit Malemnya Saya terbang balik lagi Ke San Francisco Saya balik ke Jakarta Acara jam Abis badan maghrib Jam lima Saya nyampe Tempat gitu Karena Karena Saya ga nyaman banget Gitu Saya ga nyaman banget Ngebayangin My mom gitu Ibu saya tuh Pengen saya ada disitu Untuk Ngasih speech Empat puluh hari ayah saya Sementara Business trip itu Kan saya juga ga mungkin Mengorbankan Orang-orang yang lain Untuk saya geser Misalnya gitu Karena nyari tiket pesawat Juga ga mudah Kamil kayak Ya udah akhirnya Saya atur kayak gitu ya Bener-bener day Kayak hampir semi day Day trip saya cuma tidur Di pesawat Gak tidur di Dua malam tuh Saya tidur di pesawat Jadi Ya itu pada akhirnya Nge-juggler ya itu tadi Akhirnya ya udah Karena ketidaknyamanan saya tuh Jauh lebih besar Dibanding capeknya Capeknya saya Gitu What a great personal sacrifice Apa itu ga terasa sebagai sacrifice Akhirnya ga Karena saya Contoh gini Kayak Alika gitu Dia biasa saya temenin Dari kecil Dari dia umur Sepuluh tahun Akhirnya sampe dia besar Kalo dia nyanyi Dia ga comfort Kalo ga ada saya gitu Tapi kan Saya ga bisa ninggalin pekerjaan Jadi kayak Kemarin dia harus nyanyi Dia berangkat duluan Pulang kantor Saya terbirit-birit Saya lagi ke Jogja Saya terbang Gitu Saya terbang Kesana Untuk nemenin dia Gitu Jadi Saya jadi hangoutnya aja sih Yang dikurangin Tapi saya seneng Karena seneng ngeliat Dia nyanyi di stage Saya seneng ngeliat dia gembira Saya gembira Oke Dan ini kan yang selalu dipertanyakan Sama banyak orang Maksudnya perempuan itu Lebih sering ditanya gimana bagi waktu Dibanding lagi-lagi Gitu Aku ga bisa bayangin Kalo misalnya ada eksekutif pria Ditanya gimana bagi waktu Nggak boleh ditanya Ya Kayaknya ngomong ditanya Gak mungkin Gitu Siapa gitu Mungkin Bagi waktu dengan keluarga Bagaimana pak Gitu It's not part of the question It's never part of the question Nah Sementara kita perempuan Selalu barangkali Bahkan pertanyaan pertama Yang ditanya Gimana sih bagi waktu dengan keluarga Gitu Should this be an issue? Atau bagaimana? Kalo menurut bangita Bagi waktu Should this be an issue Atau harus kan kita tersinggung Kalo ditanyain begitu Gitu Enggak sih Kalo aku Aku gak tersinggung gitu Malah Sena bisa share Malah Sena bisa share Memang itu pada akhirnya Jadi ditanyakan Karena emang stereotyping Perempuan itu kan harusnya Di rumah Gitu kan Di rumah Jadi kalo orang yang gak di rumah Ya gimana bagi waktunya Supaya yang di rumahnya Enggak berantaran Kalo Kalo saya itu tadi Time management Saya tuh detail banget Ngitung waktu Ngitung itu segala Mungkin orang bilang Perhitungan apa sih Masih mau waktu Tapi saya hitung banget Itu juga saya tanamin Sama Alika Disiplin waktu Makanya dia tuh Kalo dateng Cek sound jam 6 Kita jam 6 udah ada disitu Kadang sebel ya Kalo ngatuh orang lain Belum ada disitu Tapi yaudah Walaupun dia begini Mam No point lah People will come at 7 I want to come Tapi kalo kita lakuin aja Jadi kebiasaan Gitu Terus Yang kedua Detail-detail Ngatur-ngatur Semua separatin Gitu Sampai hal yang sekecil-kecilnya Gitu Supaya semua bisa keraup Gitu Bisa dikerjakan semua Sama Yang ketiga Support system Gitu Di rumah Kalo untuk kontak-kontak itu Penting banget Gitu Saya mbak saya tuh Udah dari anak saya baik Jadi udah berapa belas tahun Itu dia Udah 15 tahun Ibu saya Gitu Supaya saya juga udah panjang Gitu Jadi saya comfort Gitu Ada orang yang juga sayang Sama my family Gitu Not only to my kid Sama ibu saya pun juga sayang Gitu Nah itu you have to Treat them seperti keluarga Pada akhirnya Gitu Itu jadi bikin aku berpikir Kadang-kadang Berangkali support system itu Bukan cuma Dalam arti Nani gitu What about Mungkin Mertua Dan ibu Mungkin Nah itu jadi detail lagi Saya tinggal Saya gak mau jauh dari rumahnya Orang tua saya dan mertua saya Jadi jarak saya dari mertua saya itu Ke rumah ibu saya itu Keibatannya cuma Gak sampai sekilo Ke rumah Is five minutes Ini dah drive Gitu Jadi saya juga tenang Gitu Karena ada orang tua yang sama Iya Dan Mungkin ini jadi faktor Kalo cari calon suami Cari yang mertuanya juga support Harus kenal sama mertua juga Nih Itu Mau kerja atau gak kerja Mungkin kalo sama mertua Harus baik kali ya Tapi aku Aku beruntung banget Karena Mertua saya dan ibu saya itu In their own way Itu sangat-sangat Supportive Dan mereka juga wanita-wanita Gesit gitu Apalagi My mom Dia tuh Gesit banget Saya tuh bisa Kayak gini Pernah Saya lupa Alika Padiknya ya Waktu itu mau fashion show Masih SD Dan Saya harus pergi Again business trip Dan anak saya Namanya anak-anak Baru bilang sama saya Itu dua hari sebelum acara Ma, aku harus ikut Ma, itu lumayan SDKI Aku harus pakai Tipenya tentang alam Gimana ya, Ma? Aduh Akhirnya saya gambar Itu pesawat saya itu jam 7 Setengah 5 pagi Saya gambar Setelah saya gambar Saya ini Saya maunya gini Tolong ya, Ma I need you to help me Gini, 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 gini Saya mau temanya itu Kayak daun Pake daun-daun Bajunya warna hijau Bentuknya off shoulder Gini, gini Ibu saya bener jahit sih Oke Oke Dia dulu soen sekolahnya Sekolah aja disitu Terus oke oke Udah Itu ngomong hari Kamis Lombanya hari Minggu Hari Sabtu malam saya pulang Hari Sabtu malam itu Sudah tergantung dengan manis Si Baju itu Gitu Ya itu Dia juga ngerti saya Dia juga ngerti banget Saya harus pergi Dan dia Dia really supports me Sebenarnya Menurut Mbak Nyeta Kunci dari kekuatan kita Perempuannya itu Apa? Untuk saya, kekuatan saya adalah keluarga saya Baru lagi Itu Di mana saya berada Oke Apa? Berarti kayak Nanti kita akan tanya dengan Apa? Chief lady yang lain Apakah Kita gitu Sebagai perempuan memang Sources of strength Memang dari keluarga Tapi kalo buat wanita Iya Karena gini loh Kalo Pertamanya kalo saya tidak di support Kalo saya tidak didoakan Ini dari orang tua saya Dari suami saya Anak saya Kalo saya tidak melihat Binar-binar kebahagiaan Dan kebanggaan Atas apa yang Saya lakukan saat ini Kalo saya tidak Mendapat kerelaan mereka Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Yang ada Berantem melulu Yang ada sedih melulu Karena mereka Maksudnya orang yang paling penting Buat wanita itu Itu Malah Kalo misalnya kebalikannya You cannot be happy Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Itu mungkin juga banyak Akhirnya wanita Can not achieve certain Position Karena mungkin suaminya Gak ikhlas Berantem Berdebat Capek loh Lama-lamain Akhirnya pilihannya cuma dua Terlalu banyak energi Mereka membiarkan perkahwinanmu Atau membiarkan kerjaanmu Dan pasti milihnya kerjaanmu Ada gitu Kalo kayak gitu Kalo aku enggak kan Mbak Nyita tuh Partikles banget Sama time management gitu Dan apa yang kamu lakukan untuk diri sendiri? Aku Kayak sama Gini Saya tuh juga Suami saya tuh juga Orangnya very family man Gitu Jadi Kebahagiaan kita tuh Kayak aku tuh tersenang Aku tuh gak pernah loh Pergi Jalan-jalan sama temen Yang misalnya kita ke Bali Kalo jalan-jalan Di sini sih Ke Bali Atau kemana Jalan sama temen tuh Saya gak pernah I do it with my family I do it with my family Tapi kalo Anak-anak udah besar Kayak Alika Saturday night Dia ada pacarnya Gitu sama temennya Gitu Anak saya yang dua Mereka udah Udah seneng Udah seneng Sama temennya Atau Di rumah Iya gitu Saya biasanya pergi sama 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 suami saya Sama adik-adik saya We very close Mungkin like your family Saya ngomong sama Gita Tante your family is like my family We close Sisterhoodnya tuh Kuat banget Aku tuh juga gitu Atau sama sahabat saya Sahabat-sahabat saya tuh Juga dari SMP-ASMA Gitu Saya Pergi sama mereka Nonton Bisa nonton makan gitu Biasanya gitu Udah kayak Cukup Enough Seneng 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 That's great Terus kalo misalnya Kita ngomong Mungkin ini deh Aku pengen Pengen Lihat dari pandangan wanita Sebenernya The biggest misconception About career women tuh apa sih Yang kayak Oh kalo wanita karir tuh kan gini gitu Yang pernah wanita dengar mungkin Gini Aku sering banget Ketemu orang And Mereka tuh gak pernah Ngeliat aku Sebagai seorang career woman Itu sering banget gitu Yang Mbak Mbak Misalnya di Lagi di supermarket Atau apa gitu They ask me Bahwa Saya tuh bukan orang yang Yang Berkari lah Di pekerjaan gitu Itu artinya apa? Karena akhirnya kalo misalnya kita jadi Kenal terus berbicara Oh Gitu ya Gak nyangka gitu Karena sering career woman itu Di persepsikan Gimana ngomong ya Kayak Gitu It's not arrogant Tapi Tough Gitu Tough Terus But you are a tough woman Gak I'll say you are very strong Iya Tapi Bukan Bukan unapproachable Gitu Itu yang Itu dia Unapproachable Itu Seri toppingnya Seperti kayak gitu Gitu Jadi Sometimes People sering underestimate Gitu Karena Saya seneng mingle Saya seneng ngobrol Oh It seems kayak Kesannya Dingin gitu Cool Unapproachable Cool Bikin orang takut Gitu Itu Konsep Sering orang Konsep Gitu Tapi Alhamdulillah People see me Di everywhere Kayaknya Malah sering kayaknya Mungkin saya mbak-mbak Di street Gitu Karena saya sering ngobrol Itu Karena saya sering Kocipul Saya suka seneng ngajak orang ngobrol Gitu Nanya Jadi people pikir Oh ini ibu-ibu di rumah Gitu Seringnya gitu Oke Iya Kalo misalnya Mbak Nita ngeliatnya gimana Kalo sama angkatan kerja yang sekarang nih Anak-anak fresh graduate Maksudnya How was they compared to Gatau mungkin Angkatan kerja yang 5 tahun yang lalu aja ya Atau 10 tahun yang lalu gitu Dalam arti kayak Kemauan mereka untuk mulai dari bawah Atau kayak gitu-gitunya tuh Perbandingannya gimana kalo anak-anak sekarang Saya Oke Yang jelas sekarang Workforce itu pasti lebih kompetitif lah ya Lebih kompetitif Ehm Tapi Saya liat anak-anak sekarang itu Juga lebih kreatif Karena Saya liat Kreatif industry itu juga tumbuh Gitu Jadi banyak anak-anak sekarang yang Ehm Misalnya They don't get a job Yang diindoktrinasikan Atau yang Sudah dibayangkan mereka harus lakukan Mereka bisa swing ke hal-hal yang lain gitu Gitu Contoh kayak sepupu saya gitu Sepupu saya tapi jauh di bawah saya Dia tadinya pengen jadi dokter Tapi apparently dia gak bisa capai itu gitu Terus dia apa yang dilakukan? Dia buka online shop untuk obat Gitu Gitu Dia buat itu jadi kayak apotik online gitu But she still works within yang dia pengen gitu Dibadis in world Cuma dia bisa Orang lebih kreatif lah gitu Orang lebih kreatif gitu Karena justru mungkin itu terpacu karena Sektor workforce itu lebih kompetitif sekarang gitu Aduh sekarang itu pintar Saya kalo nginterview orang Yang pintar-pintar itu banyak Tapi saya cuma ngerekrut 2 atau 3 orang gitu Kadang bingung gitu Itu Ya biasanya akhirnya yang Mbak Nita pilih itu kayak gimana kalo semuanya pintar What was the determining factor? Satu dia mau belajar Dan dua dia gampang adapt to Satu situasi gitu ya Itu Yang biasanya Itu biasanya dari ngomong sih keliatan Dari interview keliatan Dari interview keliatan Nah kebalikannya yang gak mungkin di hire Lu yang kayak gimana? Dari interview ke baru ketahuan misalnya Ya nilainya kurang bagus Gitu Dari nilai juga Mbak Nita Iya Saya biasanya ngeliat Ya karena itu ya Karena saya harus milih yang terbaik gitu ya Jadi scoring is important What if you have 5 The big 5 gitu Yang lain ini 5-5 nya bagus semua gitu Pintar gitu Terus Yang gak dipilih itu biasanya karena apa? Selain faktor nilai gitu Faktor apa yang membuat mereka kayaknya enggak nih? Atau mungkin kalah sama orang lain? Males gitu Males Ada tuh Tipikal orang yang saya kurang suka bekerja sama gitu Males Gak jujur Gak jujur How do you know from interview? Males dan gak jujur? Keliatannya Keliatan Saya tau deh keliatan gitu Drive-nya dia dari Cara dia bicara Cara dia menyampaikan sesuatu ini gitu Sama satu lagi I like Ya itu Saya suka people yang kreatif Gitu Yang banyak ideas gitu Nah itu keliatan Itu keliatan Energi Ya itu dia kreatif Energinya itu keliatan Mungkin tersampaikannya kayak males kalo energi Mungkin ya Mungkin ya Mungkin Mungkin Sama dunia kerja Beda Beda banget gitu Jadi kayak ekspektasinya tuh beda banget Sama kayak waktu wanita bilang Oh aku pikir kalo aku masuk aku langsung jadi manager gitu Tapi Untuk Zaman sekarang Untuk saat ini gitu What's the inconvenient truth about work? Oh that's a tough question Apa ya? Zaman sekarang kan? Sekarang Let's say you're interviewing Anak umur 22 tahun yang baru lulus gitu Dan dia punya all these ideas about Workforce Yang sebenernya gak gitu sih Real world tuh kayak gini Real world tuh kayak gimana sih sekarang? Justru Kalo yang Yang saya hadapi tuh Orang banyak over expectation Over expectation Over expectation Mungkin gini ya Mungkin gini ya Because I hire The best people gitu ya Jadi Banyak orang yang Ngerasa pekerjanya itu Terlalu Ya itu seperti yang salam ya Terlalu cemen dibanding yang apanya Dia pelajari di sekolah gitu To begin with Gitu To begin with Gitu Ya tapi ya itu ya itu Akhirnya konsepnya itu Dan saya gak pernah bosen siap Pengalaman saya lalu saya kerja gitu Don't worry Jangan khawatir gitu Belajar terus Pokoknya pelajar Jangan pernah menganggap suatu pekerjaan itu Supaya terus jadi bosen Gitu So mereka berpikir bahwa Baru lulus Itu akan dikasih pekerjaan yang lebih menantang barangkali Iya Bukan yang Maksudnya yaudah kamu masuk tuh Ngerjain ini dulu Iya At least in my organization ya In my organization Jadi They feel Mereka berpikir mungkin kayak Jadi itu terlalu dari segi tanggung job Dan job description Untuk fresh graduate gitu ya They over expected Gitu Oke Dan satu lagi gitu Mereka juga harus Tahu proses Proses They think they can do everything Gitu Tapi pada Pada akhirnya Pengalaman is Also very very important Gitu Karena Yang mereka gak pernah alami di sekolah Adalah Learning from the mistakes Gitu They think they can do everything Tapi Mereka gak tau Dan Itu yang bikin orang belajar untuk decision making process Karena Pernah berbuat Salah Gitu Yang di sekolah kan is all theory Wah banyak sekali gitu Terus kayak disuruh kerja-kerja ini Kayak gampang Tapi coba kerjaan Belum tentu Mereka gak bikin salah atas pekerjaan itu Saya pernah loh Waktu Tim baru terbentuk Kita cuma simple aja Bikin Bukan taruhan ya Kita bikin Kita masing-masing di kulkas itu Kita punya Terserah soft drink Coca-Cola Milo segala macem If I caught you make mistakes Dalam Ini Karena Waktu itu saya baru develop Company ini Gitu Kamu kasih saya Saya maunya Milo Gitu Dan Kayaknya kan anakku Wah sepele bu Cuma bikin voucher gini No Pasti masih banyak salah Gitu Ternyata seperti itu ya Kerjanya sepertinya gampang Itu banyak salah Dan Saya punya koleksi Coca-Cola Dan Milo cukup banyak Tapi orang-orang Sebenarnya kalau mereka sekali Jalan mereka bener Saya harus memberi mereka Coca-Cola Milo Gitu Itu sangat lucu Karena begitu Begitu ngeliat Aduh piling up itu Coca-Cola Berarti saya melakukan banyak kesalahan Gitu Karena kelihatan banget Gitu Dan awalnya mereka merasa Kayaknya enggak Awalnya terusnya Aduh stressful juga Ternyata salah ya Ternyata ini Pelan-pelan yang teliti Ini Itu kerjaan yang You think is easy It's not that easy Gitu Ternyata Gitu That's cool Terus kalau misalnya Hmm Apa ya Makanya itu kan Mungkin menyepelekan pekerjaan Gitu pada awalnya mereka Mungkin people have to know Gitu What did you have to sacrifice To get where you are right now Kayak Itu kan butuh waktu Gitu Maksudnya aku pengen ngasih Lihat kalau dari perjalanan yang wanita Gitu What did you have to sacrifice To get where you are right now It's not easy Gitu Jadi kayak Yang pertama Ya Pasti capek Capek Saya pengalamin Working long hours And then To sacrifice your family Family time Itu juga Berat Berat Dan Harus mau belajar Terus itu kalau lihat buku-buku saya Itu juga banyak Gitu You have to learn Banyak orang yang Ya itu dia Kayak kerjaan kan Teks Atau apa segala macem Ah gampang Gitu Aku juga bisa Gitu kan Atau kadang Disini kan berlevel-level gitu Banyak orang yang Aku juga bisa Kerjaan atasannya Gitu Kata dia, dia bisa Gitu Kata dia, dia bisa Tapi sampai ke titik bisa Itu Dia perlu proses Dia perlu proses Salah Dia harus belajar Dia harus ketemu certain people Untuk dia bisa Sampai To say This is the right process This is my decision Itu gak 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 Do overnight Gitu Sometimes people Gak mau belajar Gak mau belajar Gitu Gak sabar Gak sabar Gak mau belajar Gitu Dan meloncat kian kemari Gitu Because they think they can do Yang Yang orang lain lakukan Padahal belum tentu Mungkin for certain people Ya Ya memang dia Really really super smart Tapi Kalo dia mengatakan dia bisa Dia belum punya cukup pengalaman Gitu Gitu You have to build up the experience Gitu Gitu Gak bisa Dan satu To get your leadership sense Itu gak overnight juga Gitu Unit time Itu makanya waktu itu yang saya bilang Tadi waktu awal itu Saya belajar dari mereka Untuk tahu Untuk menggali Gitu Itu Harus dilakukan Gitu Give us A guidance We want to be just like you Sekarang kita harus apa? What can we do now Yang bisa kita lakukan Untuk Untuk Supaya bisa jadi kira-kira Yang pertama Basic foundation Sekolah yang benar Gitu Sekolah yang benar Belajar yang benar Gitu Get your Best degree that You can achieve Gitu Satu Gitu ya Karena sekarang orang pinter tuh banyak banget Dan when you apply a job Kalau ingin pekerjaan seperti yang ini You have to have Good Score Good degree Terus Then when you enter into workforce Learning process Harus belajar terus You have to Apa Adapt dengan Your team Well Gitu Karena dari situ Pekerjaan akan lebih smooth lah Pekerjaan akan lebih smooth So what if Misalnya orang pengen Menonjol sendiri Gitu Is that a good thing Or a good thing Not so much as a team player Pokoknya Sometimes Emang ada orang yang seperti itu Sometimes ada orang yang seperti itu Di tempat saya pun ada yang seperti itu And Dia tetap ada disini Because He is really really good Gitu ya Dia good banget Nah tinggal akhirnya Saya masuk disitu Saya Lembutkan Haluskan Bahwa kalau dia mau di Karena memang ada certain pekerjaan yang Gak perlu orang lain juga bisa Gitu Gitu Dan kalau emang itu adanya Ya Be it lah silahkan Gitu Certain pekerjaan kayak Investment banker kerjaan itu Banyak orang yang harus menonjol sendiri Gitu Itu banyak And that's fine Di tempat saya pun Yang Yang teamwork harusnya Is Utama itu Ada orang yang Yang sedemikian Menonjolnya Gitu Tapi Dismoothen up Can be better kok Gitu Gitu Kalau saya sih sebenarnya Kalau emang itu di posisinya Dia harus seperti itu Dan itu bisa create value Untuk perusahaan I don't mind Gitu But it depends on the job It depends on the job Depends on the job Ada certain position emang harus Orang yang seperti itu Ada I know all the investment banker Itu kayak gitu semua Gitu They're very aggressive Dari awal Dari from the beginning Iya Karena kan basisnya competition kan They have to grab the market As much as possible Kalau Itu ya susah Oke Oke Thank you so much Thank you Thank you so much We learned so much from you Thank you so much Thank you